Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Ahmad disini Di review kerehore, kali ini kita kedatangan box besar lagi ya Besar sekali, hape yang kita beli kali ini sama boxnya Jadi boxnya agak besar Sebelumnya di hari yang mulia ini Kami dari review kerehore mengucapkan Minal Aydin wa'lfa'idin Selamat berhari raya bagi umat muslim Dan sebuah kredit Patut kita asungi jempol bagi si cepat ya Karena sudah mantap sekali Di tanggal 13 Mei 2021 ini Dimana bertepatan 2 hari raya 2 agama masih ada pengantaran Mantap untuk si cepat So, kita kembali ke menu utaman kita Jadi kita beli sebuah hape middle range ya Bukan flagship seperti biasa Sehingga judulnya bukan mantan flagship lagi Kita beli hape middle range yang harganya sekitar 3 jutaan Dan kita beli di bawah 1,5 juta ya Untuk kali ini Jadi handphonenya keluaran tahun 2019 Kemudian dari brand dengan komposisi 4 huruf Apa yang 4 huruf? Vivo, Oppo, Asus, Luna Banyak lah ya yang 4 huruf Namun pada zamannya Pada waktu peluncurannya Hape ini cukup heboh Karena speknya mantap Desainnya mantap Kameranya mantap Dan performanya juga mantap Kali ini kita akan unboxing Asus Zenfone 5 tahun 2019 Oke, Asus Zenfone 5 ini Kita beli di bawah harga 1,5 Entah itu harga yang masih wajar atau tidak Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Teman-teman bisa searching-searching dulu di e-commerce Kesukaan teman-teman Semoga dengan harga segitu Kualitas yang kita dapat juga Hore ya Dan masih mantap Di unboxing kali ini Kita tidak akan banyak menguji ya Kita akan uji fitur-fitur utamanya saja Tes sinyal tentunya Ini juga sekali gas untuk Memastikan garansi dari sellernya Jadi kita akan tes sinyal Untuk memastikan masih berfungsi Kemudian kita Lihat speknya secara sekilas Kondisi terjual seperti apa Kemudian kondisi fisiknya Dan terakhir Kamera ya Tes singkat kamera saja Semoga bisa memberikan gambaran teman-teman Yang mau membeli HP sejenis dengan harga Range yang sama Kira-kira dapat yang seperti apa Oke Kita unboxing langsung Dari sini Kemudian dari sini Seperti biasa ya Kita sudah ahli sekali Untuk unboxing Oke Oke Ini bagus sekali ya Kemasannya ya Oke Seperti biasa Seller hijau ini Selalu aman Packingnya Lihat beberapa Webnya sebanyak ini Ada kertas Biasanya invoice Tapi kita tidak perlu buka ya Kita tidak penting Yang penting adalah Ini Wow Masih ada bundling IM3-nya ya Apakah ada isinya Nanti kita cek Yuk Oke Dan inilah Asus Zenfone 5 Keluar 2019 Yang kita beli di bawah 1,5 juta Oke Untuk pisau Kita kesampingkan Ini juga Supaya tidak Ngiklan Oh ketahuan Tokonya ya Tapi kita Singkirkan saja Kita lihat Menu utama Kita kali ini Oke Walaupun ini HP bekas Kita coba Nostalgia Dengan boxnya ya Bagian depan Ini masih sangat Meopah ya Dan Zenfone 5 Ada Gambar ini Sarange Sarange Kalau di Coreo Masih ngetrend Ini Angka 5 Disini Silhouette Angka 5 Jadi Ini memang Sangat Zenfone 5 Sekali Willow Photo Sarange kan Willow Photo Asus Willow Photo Kemudian Di bagian Belakang Tentu saja Ada Spesifikasi Singkatnya ya Ini dia Spesifikasi Singkatnya ya Snapdragon 636 Kemudian 468 64 GB Nah With headset Katanya 6,2 Full HD Display Kemudian Dual LTE SIM Kemudian 8 Per 12 Plus 8 Megapixel Kamera Kita lihat Kondisinya Susah ya Aduh Aduh Sekali Kita cepat saja ya Wow Masih Kinjis-kinjis Sepertinya Wah Ini ternyata kosong Saudara-saudara Apa isinya Ternyata Ternyata Hanya Apa ini Bekas Wadahnya Kemudian Apa ini Buku-bukunya Weh Mantap ya Jarang sekali Di toko hijau ini Kita dapat Masih dapat Buku selengkap ini Biasanya With box Cuman With box saja Tanpa Kelengkapannya Kemudian Ini Menu Utamanya Kita Sampingkan dulu Disini ya Tunggu ya Oke Kemudian Ini ada Apa ini Sekatnya Wow Ini kita Dapat Cable Cable Sudah USB Type-C Sepertinya Ini bukan Bawaannya Dan Tapi Menarik sekali Ini Warnanya Hijau Disini Wow Mantap Warnanya Hijau Kita Sampingkan Kemudian Kita juga Dapat Charger Wah Charger Charger Luar negeri Wah Mantap Dan Merknya Ini Dari Tetangga Dari 5V 2A Jadi 10W Dan Sudah Itu Saja Apa Disini Ada Ternyata Disini Tidak Ada Jadi Kita Dapat Handphone Buku Panduan Serta Charger Semoga Chargernya Normal Kita Cek Nanti Oke Itu Dia Untuk Unit Caranya Oke Oke Itu Untuk Dusenya Jadi Kita Sampingkan Dulu Kita Fokus Ke menu Utama Kita Untuk Harga Rp1,5 Juta Apa Yang Kita Dapatkan Ini Dia Unitnya Seperti Apa Kita Lihat Dulu Layarnya Masih Mulus Teman Teman Layarnya Mulus Karena Dia Sudah Corning Gorilla Glace Kemudian Di Bagian Pinggiran Sebelah Kiri Ada Sim Tray Ejector Kita Lupa Sim Tray Ejector Ini Apa Tipenya Oke Kita Cek Oke Jadi Sim Tray Hybrid Teman Teman Sim Tray Hybrid Sekalian Kita Masukkan Juga Kartu Yang Sudah Kita Siapkan Hybrid Jadi Teman Teman Punya Opsi Untuk Pake Dua Kartu Atau Pake Satu Micro SD Tergantung Preferensi Teman Teman Ini Kita Masukkan Oke Kita Lihat Sinyalnya Ketika Dinyalakan Ini Bagian Pinggirnya Bercak Bercak Putih Kalau Teman Lihat Ini Framenya Memang Sudah Aluminium Cuman Ini Ada Bercak Bercak Putih Putih Ini Nampak Lumayan Banyak Lecetnya 1 2 3 4 5 6 7 Banyak Titik Putih Di bagian Atas Tidak ada Lubang Apa-apa Hanya ada Satu Lubang Untuk Mikrofon Dan Banyak Juga Bercak Bercak Putihnya Seperti Ini Lecet Di bagian Kanan Ada Tombol Power 3.5mm Untuk Headset Oke Di bagian Belakang Kita Menemukan Kamera Ini Yang 12 Per 8 12 Film Utama 8 5 Ultra Wide Ada Dual LD Flash Kemudian Ada Memindai Sidik Jari Dan Bagian Belakang Ini Kaca Jadi Untuk Jamannya Ini Sudah Sangat Mewah Sekali Sekarang Kita Coba Nyalakan Dan Kita Lihat Sinyal Oke Kita Tunggu Ternyata Baterainya Habis Kita Charge Dulu Kemudian Kita Lanjut Lagi Videonya Oke Sekarang Sudah Selesai Charge Walaupun Belum Penuh Tapi Kita Sudahi Dulu Kita Pastikan Ini Cukup Untuk Review Singkat Kali Ini Kita Nyalakan Kita Lihat Proses Booting Logo Asus Muncul Disusul DTS Headphone X Dan Muncul Tulisan Zen Phone Jadi Zen Phone Ini Termasuk Varian Yang Cukup Oke Walaupun Harganya Tidak Terlalu Flagship Oke Ini Dia Homepage Atau Screen Log Kita Swipe Ke Atas Jadi Ini Adalah Tampilan Pertama Dari Asus Zenfone 5 Keluaran 2019 Yang Pertama Kita Cek Kartu 3 Jadi Kartu 3 Yang Perusahaan Kita Pasang Di Daerah Seter Pencil Ini Di Sebuah Kabupaten Di Provinsi Riau Masih Mendapatkan 4G Kemudian Kita Next Ke Storage Dan Memory Oke Ini tanpa kita install Apa-apa dulu ya Teman-teman Oke Untuk Storage Tanpa kita install Jadi aplikasi Full Bawaan Bawaan Dari Toko Yang Menjualnya Mungkin Ada Beberapa Cuman Harusnya Tidak Signifikan Itu Sudah Terpakai 10,4 Gig Jadi Hanya Sepernamnya Dari 64 Gigabyte Ada 53,6 Gigabyte Yang Masih Teman-teman Bisa Gunakan Kemudian Untuk Memory Atau RAM Dari Total 3,9 Sudah Terpakai Sekitar 50% Tepatnya 48% Atau 1,9 Gigabyte Masih Cukup Lega Dan Cukup Oke Ketika Teman-teman Mau Gunakan Kita Lihat Sistemnya Ya Teman-teman Oke Untuk Sistemnya Jadi Untuk Keluaran Tahun 2019 Ini Androidnya Sudah Android 9 Dan Terakhir Update Di Juni 2020 Semoga Kedepannya Ada Update Lagi Sehingga Security Pun Lebih Nyaman Lagi Kemudian Salah Satu Fitur Yang Jarang Sekali Di HP Mid-range Yang Akan Kita Temui Adalah NFC Jadi NFC Ini Masih Bisa Kita Gunakan NFC On Kita Lihat Logonya Disini Mana Oke Ini Ada logo NFC Jadi Buat teman-teman Yang Suka Menggunakan E-Tol HP HP 1,5 Jutaan Ini Akan Menjadi Pilihan Yang Cukup Menarik Oke Selanjutnya Kita Lihat Ke Performa Suaranya Kita Coba Dengar Performa Suaranya Kita Cari Yang Non Copyright NCS Music Kita Putar Salah Satu Saja Pilihan 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 Di Ns selamat menikmati jadi di luar rugaan suaranya sangat menggelegar dan sangat mantap ya sepertinya kualitas DTS audio yang dijanjikan saat booting tadi menunjukkan tajinya ya suaranya cukup kencang dibandingkan handphone-handphone yang sebelumnya kita review oke yang terakhir kita akan lihat performa kameranya di dalam ruangan ini ya kita buka dulu kameranya oke ini dia low battery level oke low battery memang ya oke kita foto oke supaya tidak kekerasan kita ambil objek yang lain oke ini aja ya boxnya kita foto ya oke ini mode white nya saja ya kita tanpa fokus tanpa apa-apa langsung kita tembak saja 1 2 dan 3 oke ini ternyata flashnya nyala kita non aktifkan dulu flashnya ya supaya alaminya 1 2 dan 3 oke kemudian kita pindah ke mode white angel wow lumayan lebar ya selisihnya lumayan jauh oke 1 2 dan 3 kemudian kita coba kamera depannya oke cukup berantakan ya oke cukup berantakan yang berantakan adalah setupnya 1 2 dan 3 oke oke itu dia sedikit unbox dan review singkat dari Asus Zenfone 5 yang kita beli di bawah 1,5 juta jika teman-teman berminat silahkan cari di e-commerce kesukaan teman-teman untuk performa lebih lengkapnya akan kita bahas di video review Asus Zenfone 5 ini ya jadi jangan lupa subscribe dan like serta bunyikan lonceng untuk memastikan ketika ada update untuk review Zenfone 5 ini teman-teman mendapatkan notifikasi amat dari review kerehure undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati